Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kepala Brin Laksana Trihandoko Bungkam Tidak mau memberikan tanggapan soal anak buahnya Yang telah memberikan ancaman kepada warga Muhammadiyah Untuk menghabisi mereka satu per satu Berapa itu jumlah yang mau dihabisi oleh AP Hasanuddin ini Karena ancamannya memang sangat serius Dan itu mempermalukan warga dari Sulawesi Selatan sendiri Banyak yang akhirnya memberikan komentar Memberikan tanggapan terhadap Andi Pangeran Hasanuddin ini Bahkan dalam bahasa Makassarnya Untuk menantang Seperti Andi Muhammad Faisal Dia mengatakan Assalamualaikum Andi Pangeran Saya Andi Muhammad Faisal Putra Bugis Bune Warga Muhammadiyah Katanya mau bunuh ya Tunjukkan lapangan telah so Si gajang lale lipo walato Kau orang bugis toh sama-sama ningkrat Bedanya kau mapakasiri-siri Nah ini bahasanya itu ya Tampaknya siap untuk menghadapi tantangan yang dibuat oleh Andi Pangeran Hasanuddin Yang ternyata itu Orang jombang Alamatnya lah ya Di jombang ya Dan itu Adat tradisi yang ada di Sulawesi Selatan sana Siri gitu ya Budaya bugis itu tinggi Rasa malu atau siri Karena siri dan mapakasiri Atau membuat malu orang lain Itu memang taruhannya adalah Nyawa Daripada buat malu suku bugis Lebih baik saja Saya ajak diselesaikan dengan cara Ada tempo dulu Nah itu tantangnya itu Nggak tahu Apakah AP Hasanuddin memberikan tanggapan Terhadap tantangan yang dibuat oleh Andi Muhammad Faisal atau tidak ya Ini tampaknya memang rame sekali Bakalan karena ancamannya memang Luar biasa seriusnya Pemirsa ini Dan ini juga kelihatan bahwa Laksana Trihan Toko Itu mungkin juga Bingung juga Mau nanggapinya Seperti apa Hanya meminta maaf Sepertinya juga Nggak cukup kan Terus Apa yang dilakukan Ya Mungkin tidak Mengalami Pikirannya Tidak arahnya Kesana Ya jadi Apa yang di Ya mungkin Dia bungkam dulu Malah menunjuk ke Humasnya Ya Ini berita-berita yang tampaknya Diminta oleh para awak media Mendatangi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional itu Laksana Tri Handoko Yang enggan memberikan tanggapan soal anak buahnya Pakar astronomi katanya Andi Pangerang Hasanuddin Bukan Pangeran ya Tapi Pangerang ya Yang mengancam Membunuh semua Warga Muhammadiyah Warga Muhammadiyah itu Jutaan ya Luar biasa ini Ada orang seperti A.P. Hasanuddin ini Dan Ihwal memberikan komentar Dirinya Meminta pertanyaan Republika itu Dialihkan ke Humas Brin Yang juga hingga kini Belum memberikan komentar Ini memang Andi Pangerang Hasanuddin ini Membuat pusing tujuh keliling Ya Terhadap Apa yang ada di Bin itu Saya Ada kawan juga Pemirsa Dari Brin begitu Ya Akhirnya Saya Kasih itu Youtube-nya Tangkapannya Banyak sekali Ya kemungkinan nanti Ada sidang etik Atau apa Tetapi ini kan Tidak hanya Sekedar sidang etik Sidang etik itu Kalau berat memang Sampai kepada Ancaman pemberhentian Tidak hormat Tetapi proses hukumnya Memang harus Lanjut itu Nah ini Pusing memang Saya kira Beban yang sangat Berat Ditanggung oleh Brin Dan Saya kira Semua orang Brin Punya teman Di luar Mungkin akan Ditanya Siapa itu Andi Pangiran Hasanuddin itu Kenapa ada orang Brin seperti itu Kenapa Cara masuknya Begitu Integritasnya Moral Tidak ditanyakan Dan lain sebagainya Dan seterusnya Begitu Apakah hanya Urusan akademis Saja Dan ternyata kan Ini menjadi Persoalan ya Mungkin juga Nama besar Dan orang-orang Yang ada Brin yang Mengabdikan Waktunya Puluhan tahun Itu menjadi Malu gara-gara Satu orang Yang disebut Sebagai Andi Pangerang Hasanuddin Yang mengancam Membunuh Semua Warga Muhammadiyah ini Dan dari Humas Brin Yang juga Kini Belum memberikan Komentar Kemudian Saya belum Tahu Itu kata Kepala Brinnya Coba nanti Saya cek Kata Laksana Trihandoko Saat di Konfirmasi oleh Media itu Republika Sudah memberikan Penjelasan Mengenai Ancaman yang ada Berdasarkan Komentar AP Hasanuddin Termasuk Beberapa Berita Sebelumnya Meski demikian Dirinya masih Belum mau Berkomentar Lebih jauh Ini bisa jadi Karena Sifat Kehati-hatian Dari Kepala Brin ini Laksana Trihandoko Karena Kalau Komentarnya Sekedarnya Atau Apa Begitu Bisa malah Memincu Persoalan lain Nah Dia mungkin Mempelajari betul Dan harus hati-hati Nah ini Nanti Silahkan kontak Mbak Dia Humas Brin Kata dia Diketahui Rame memang Di media sosial Facebook Soal balasan Komentar dari Peneliti Brin Anti Pangiran Hasanuddin Dan komentar pakar astronomi Brin itu Menyinggung perbedaan Jadwal Idul Fitri 1444 Hijriah Warga Muhammadiyah Dan menganggap mereka Sebagai musuh Bersama dalam Tahayul Bid'ah Dan Hurufat Dan ini sebetulnya Dipicu oleh Awalnya itu ada Ya Awalnya AP Hasanuddin itu Berkomentar di kolom Pernyataan Profesor Riset Astronomi Dan Astrofisika Brin juga Thomas Jalaluddin Di awal mula Konflik daring itu Thomas Memang Apa namanya Menyebut Jika Muhammadiyah Tidak taat kepada Pemerintah Soal penetapan Lebaran 2023 Mestinya Profesor ini Juga tidak Perlulah Ngomong Seperti itu Memang Memang harus ada Ketaatan Untuk mengikuti Hasil Apa namanya Sidang Isbat Atau keputusan Sidang Isbat Yang digelar oleh Menteri Agama Karena Urusan Ibadah itu Betul-betul Dikembalikan kepada Masing-masing Pihak Ya ini Thomas ini juga Tidak usah Keluar dari Wopenangnya Dalam memberikan Pernyataannya Kalau tugasnya Sebagai Riset astronomi Dan astrofisika BRIN Itu Melihat posisi Bulan Katakan saja Dilihat Sekian derajat Sekian derajat Nah Yang membuat Keputusan itu Menteri Agama Dia sudah Diam saja Tidak usah Seperti itu Kalau perlu Nulis buku Seperti apa Karya-karyanya Kita juga Tidak terlalu Banyak Mengerti Tentang Produk-produk Buku astronomi Karya orang Indonesia itu Seperti apa Ya kan Paling merujuk Kalau yang terbaru Itu kan Mestinya Ke Apa namanya Satelit web Apa-apa itu Teleskop web James web Nah Disini Memang Kata-kata Thomas ini Memang Sarkas Kasar Kalau Terhadap Muhammadiyah ini Nah Dan Republikan juga Sudah mengonfirmasi Pernyataan itu Kepada Thomas Langsung Meski demikian Dirinya meminta Waktu Untuk menjelaskan Lebih lanjut Dengan mempelajari Setiap komentar Dari awal Perlu Dilihat kontek Komentar sebelumnya Sedang saya Cari di Facebook Saya Kata Thomas Mengklarifikasi Ya itu Aral melintang Pernyataan ini Direspon oleh Hasanuddin Dengan kecaman Dan umpatan Ya dirinya Mengecam Muhammadiyah Dan menuding Organisasi Keislaman itu Disusupi Hisbuh Hisbuh Tahrir Perlu saya halal Kan gak nih Darahnya semua Muhammadiyah Banyak bacot Emang Ya Sini saya bunuh Kalian satu-satu Silahkan laporkan Komen saya Dengan ancaman Pasal Pembunuhan Jadi Memang AP Hasanuddin Ini sendiri Sudah Mempersilahkan Kepada orang-orang Dengan ancaman Pasal Pembunuhan Dan dia Siap untuk Dibenjara Saya capek Lihat Pergaduhan Kalian Itu kata Andi Ya Ngeri Memang Pemirsa Pernyataan-pernyataan Andi ini Dan Apa sih Yang bisa Diperoleh Dari sini Ya Saya kira Harus Interpeksi Lembaga Sementereng Brin ini Harusnya juga Kalau tes Ya ini kan katanya Karyawan baru nih Pemirsa Tahun 2019 Atau apa Jadi Mungkin Ingin menunjukkan Kesetiaannya Kepada profesornya Atau apa Tetapi justru Belunder Malah merusak Brin itu sendiri Dan saya kira Integritas Moral Akhlak Adab Itu saya kira Harus menjadi Perhatian dari Brin Bila itafiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh